Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut akan kita jelaskan terkait dengan materi landasan dalam pengembangan kurikulum Ini adalah topik yang kedua dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Setelah kemarin kita membicarakan, membahas tentang konsep kurikulum Dan juga dilihat dalam tiga perspektif ya Apakah dilihat dari historis, etimologis, juga dari sisi terminologis Nah sekarang kita coba mempelajari apa saja sih yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum ini Jadi kalau kita membangun kurikulum itu sebenarnya sama juga kalau kita analogikan seperti kita membangun sebuah bangunan Artinya kalau kita membangun rumah katakan begitu Maka tentu kita harus ada fondasinya, kita harus ada dindingnya, pilar-pilarnya Kemudian juga kita perlu ada atapnya Sehingga dari keseluruhannya akan membentuk sebuah bangunan rumah Sama juga seperti kita membangun pendidikan Cuman bedanya kalau kita membangun rumah tentu yang harus kita sediakan Sebagai inputnya adalah bahan-bahan mentah Misalnya ada semen, ada pasir, ada misalnya batu, dan seterusnya Sedangkan nanti diproses, diolah maka jadilah bangunan Sementara kalau kita membangun pendidikan, yang kita bangun adalah manusianya Dan manusia itu ada aspek fisik, ada juga non-fisik, atau psikis, atau kejiwaannya Makanya kalau kita membangun pendidikan, kita membangun fisik dan juga membangun jiwanya Jiwa dan raga Nah oleh karena itu maka pendidikan itu sering disebut dengan namanya human investment Jadi bagaimana kita investasikan manusia Kita didik, kita berikan sebuah rangka kurikulum yang baik Sehingga pada ujungnya, pada gilirannya akan membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya Manusia Indonesia yang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang nyata, yang positif untuk pembangunan bangsa ke depannya Nah kalau kita lihat sosok postur dari sebuah bangunan pendidikan Maka kita bisa melihat dalam beberapa komponen Komponen yang ada di paling bawah, itu adalah landasan Dalam kurikulum itu ada 4 Para ahli mengkelompokkan minimal ada 4 landasan utama dalam kurikulum itu Pertama adalah filosofis Yang kedua psikologis Yang ketiga sosiologis Yang keempat adalah iptex Ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni Jadi fungsi dari landasan tentu menjadi fondasi, menjadi bijakan, menjadi dasar Untuk kokoh dan kuatnya pilar-pilar dalam pendidikan itu sendiri Yaitu yang kita sebut dengan komponen dalam kurikulum Komponen dalam kurikulum itu nanti akan dipelajari pada pertemuan berikut adalah Itu adalah tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi Itu adalah anatominya Itu adalah bagian-bagian pentingnya Itu adalah struktur yang melengkapi dari sebuah bangunan kurikulum itu Sehingga dari situ Maka kita akan berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan Jadi tujuan pendidikan nasional Yang termaktub dalam undang-undang sistem pendidikan nasional Bahkan lebih atas lagi Tersantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Disitu disebutkan bahwa Pendidikan itu dalam rangka sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Seperti itu ya Nah oleh karena itu maka kurikulum kita perlu konstruk Kita perlu bangun Dan itu diawali dengan adanya landasan Bagaimana pentingnya landasan itu Kita coba analogikan Kita lihat bangunan Sekarang orang berlomba di dunia Untuk mendirikan bangunan-bangunan yang paling megah Yang paling tinggi Yang paling kokoh Itu sebagai bentuk representasi kekuatan, kehebatan dari negara tersebut Contoh misalnya di China itu ada tipi tower Itu tingginya 553 etan Sekarang di Dubai Ada tingginya sampai kurang lebih 492 meter Kemudian yang paling tinggi sekarang ada di Mekah Yang itu tingginya di atas 1000 meter Nah bagaimana gedung itu bisa menjulang tinggi, kokoh, kuat Tidak roboh, kena angin, kena badai Karena cuaca buruk tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan Tidak roboh apalagi Maka tentu di situ, dibalik itu ada sebuah kekuatan Sangat dasyat yang bisa menopang Kokoh tidaknya bangunan tersebut Itu adalah fondasinya Nah fondasi itu kok ada di permukaan tanah Memang tidak terlihat Invisible Tetapi kekuatannya, perannya, kontribusinya Sangat luar biasa untuk bisa Menjadikan bangunan itu kokoh, kuat Dan tidak terkena dampak Apakah cuaca, alam, ataupun manusia Seperti itu Nah sama juga seperti pendidikan Kalau kita ingin membangun manusia Indonesia yang utuh Yang berdedikasi Yang bermoral Yang cakap Yang kemudian punya komitmen Yang dalam kurikulum itu nanti kita bagi ke dalam dua Apa yang disebut dengan soft skills Apa yang disebut dengan hard skills Nah tentu kita harus bangun Dengan adanya kerangka kurikulum yang baik Yang tepat Yang konstruktif Dan itu di dalamnya harus kita bangun Dengan adanya landasan Nah landasan ini ada empat tadi Para ahli meng-cluster Ada empat landasan dalam Penyusunan, pengembangan, kurikulum To create To develop To improve Jadi dalam konteks bagaimana kita membangun Memperbaiki Merancang sebuah kurikulum Maka kita perlu Memperhatikan ada empat aspek Dari landasan kurikulum Pertama adalah landasan filosofis Apa kaya itu filosofis Filosofis ini adalah Objeknya Hasilnya dari sebuah pemikiran Para filosof Orangnya adalah filosof Kemudian menghasilkan Namanya Hasil pemikiran Atau ism Isme Aliran pemikiran Dan itu kemudian Objek ilmunya adalah ilmu Filsafat Kita tahu bahwa manusia Itu diciptakan oleh Allah SWT Oleh Tuhan yang mengkuasa Itu dibekali dengan potensi Baik fisik maupun mental Nah salah satu kekuatan manusia Adalah itu kemudian Membedakan dengan Makhluk lainnya Termasuk binatang Karena manusia Sebagai Human Edukandum Manusia sebagai manusia Sebagai makhluk yang bisa dididik Karena manusia punya Otak Punya fikiran Nah fikiran itu kemudian Manusia Mampu untuk berfikir Dari berfikir yang sederhana Yang simple Yang sedikit komplek Sampai berfikir yang sangat komplek Sampai yang sangat-sangat komplek Yang kemudian disebut dengan Cara berfikir radikal Nah dari cara berfikir radikal Dan kemudian manusia memikirkan Dengan tiga hal Pertama Etika Logika Dan estetika Maka kemudian manusia Melahirkan berbagai macam Namanya Ism Atau isme Atau aliran Pemikiran-pemikiran Yang berbeda Nah Dalam konteks ini Maka melahirkanlah Ya Para filosof Melahirkan berbagai macam Jenis aliran Filsafat Untuk pendidikan Kita coba Menentukan beberapa Atau menjelaskan beberapa Ada rasionalisme Empirisme Pragmatisme Idealisme Dan seterusnya Ya Ada Misalnya romantisme Ada Berenialisme Ya Ada esensialisme Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Pemikiran-pemikiran tradi Itu kemudian Nanti akan Akumulasi Menjadi teori-teori Dalam pendidikan Termasuk Teori belajar Ada Biafenistik Ada Kognitif Ada Homenistik Sehingga Nanti pada gilirannya Praktik-praktik Proses pembelajaran Itu juga sangat Dipengaruhi Oleh adanya Berfikir Secara Filsafat Nah Apa Inti dari Berfikir Filsafat Atau Apa Inti Atau Benah merah Dari Landasan Filsafat Pertama adalah Filsafat berfungsi Untuk menentukan Arah Tujuan Dan Kebijakan Dari kurikulum Dan Kalau kita bicara Kurikulum Nanti yang paling Pokok Yang itu ada Di awal Sebagai Starting Poinnya Adalah Kita harus Jelas Adanya Tujuan Kompetensinya Apa Dan itu Berawal dari Sumber Pemikiran Para ahli Para fulusus Yang melahitkan Ism tadi Kemudian Berentuknya Apa Ketujuan Apakah Kepotensi Bahkan Yang paling Operasional Itu adalah Indikasi Dan itu Juga Di setiap Negara Pasti Mereka Bumi Ideologi Ideologi Itu sebagai Fondasi Sebagai Basic Dari Negara tersebut Jadi Kalau kita Sekarang Kurikulum Kita Di semua Jenjang Semua Lekol Semua Jenis Itu harus Sesuai Dengan Ideologi Kita Pancasila Dan tidak Boleh Bertentang Seperti Itu Kemudian Ada nilai Lokal Nilai Global Juga nilai Yang sifatnya Universal Termasuk Juga Kaitan Dengan Basic Belief Apa itu Basic Belief Itu Berkaitan Dengan Keyakinan Terhadap Keberagaman Keyakinan Terhadap Teologi Keagamaan Kita Di Indonesia Ada lima Agama Yang diakui Dan itu Menjadi Sebuah Fondasi Dalam Penyusunan Kurikulum Jadi Kalau nanti Dalam Kurikulum Ada proses Penyusunan Tujuan Arahnya Kurikulum Tunggu Kemana Anak Itu Akan Diciptakan Atau Dikreate Menjadi Apa Itulah Berfikir Filosofis Yang kedua Adalah Psikologis Psikologis Adalah Ilmu Yang Terkait Dengan Ilmu Psikologi Psikologi Adalah Sebuah Cabang Ilmu Yang Sangat Penting Bahkan Sudah Mece Dan Sudah Dipelajari Sejak Jaman Dulu Bahkan Di beberapa Pergurtengi Itu Menjadi Sebuah Fakultas Karena Ilmunya Sangat Luas Sangat Banyak Itu Mempelajari Tentang Perilaku Mengapa Kita Perlu Menajadikan Psikologi Sebagai Sebuah Landasan Kita Tahu Bahwa Objek Pendidikan Itu Manusia Kalau Pendidikan Ingin Berhasil Maka Kita Sangat Paham Sangat Jeli Memperhatikan Karakteristik Manusia Itu Sediri Karena Mereka Sebagai Objek Karena Karena Itu Maka Ilmunya Sangat Penting Untuk Bisa Memahami Bagaimana Keinginan Karakteristik Dari Peserta Didik Kita Terutama Dalam Kaitan Dengan Dua Hal Pertama Psikologi Perkembangan Dan Yang Kedua Psikologi Pelajar Psikologi Perkembangan Ini Kaitan Dengan Bagaimana Tugas Perkembangan Setiap Manusia Dalam Setiap Fase Perkembangannya Jadi Koron katanya Dalam Perspektif Psikologi Manusia Mengalami Dua Hal Pertama Growth Yang Kedua Adalah Develop Growth Kaitan Dengan Pertumuan Psik Develop Kaitan Dengan Pertumuan Psikis Maka Semuanya Akan Menuju Pada Maturation Atau Maturity Kematangan Baik Psik Kementer Aspek Kedewasa Dan Karakter Yang Terbentuk Dalam Diri Kemudian Juga Pengaruh Dari Aspek Psikologis Ini Adalah Kaitan Dengan Perkembangan Fase Perkembangan Fase Misalnya Menyebutkan Bahwa Manusia Itu Akan Sebut Dengan Pra Operasional Konkret Terus Remaja Anak Anak Remaja Dewasa Dalam Pendidikan Itu Sebut Pedagogis Ilmu Khusus Untuk Anak Ada Andragogis Ilmu Khusus Untuk Orang Dewasa Itu Dipelajari Dalam Kaitan Psikologi Sehingga Ketika Kita Memberikan Perlakuan Treatment Pendidikan Pendekatan Kepada Anak Sesuai Dengan Karakteristik Mereka Kemudian Yang berikut Sosiologi Sosiologi Artinya Bahwa Manusia Tidak Bisa Lepas Dalam Kehidupannya Dengan Manusia Lainnya Karena Manusia Sebagai Homo Savient Manusia Yang Tidak Bisa Lepas Dari Bantuan Dan Bimbingan Orang Lain Nah Oleh Karena Itu Maka Aspek Sosial Itu Sangat Memengaruhi Terhadap Keberhasilan Pendidikan Jadi Katanya Menurut Ahli Sosiologis Keberhasilan Pendidikan Sangat Bergantung Pada Bagaimana Interaksi Antara Manusia Itu Sendiri Kalau Anda Misalnya Sering Ada Semacam Istilah Joke Misalnya Posisi Menentukan IP Ini kan Joke Yang Sering Sekali Kita Dengar Sebetulnya Ada Benarnya Juga Dengan Siapa Anda Bergaul Maka Itu Akan Mempengaruhi Terhadap Prestasi Anda Ini Sangat Penting Sekali Karena Pergaulan Interaktifitas Itu Akan Memberikan Pengaruh Terhadap Penambahan Pengetahuan Keterampilan Sikap Dan Seterusnya Maka Kita Perlu Organize Mengelola Pembelajaran Dengan Bagaimana Mereka Memberikan Treatment Supaya Mereka Antara Siswa Dengan Siswa Yang Lain Terjadi Sebuah Proses Bahkan Tidak Dengan Siswa Yang Ada Dalam Kelas Dengan Siswa Dengan Masyarakat Yang Ada Di Luar Kemudian Yang Terakhir Ipteks Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Ini Sangat Penting Karena Sekarang Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Perkembangan Ipteks Sekarang Kita Sudah Berada Di 21st Century Skill Sudah Berada Di Industrial Revolution 4.0 Di Jepang Di Jerman Mereka Sudah Beranjat Menjadi Society 5.0 Seperti itu Jadi Ini Sudah Tidak Bisa Lepas Dari Perkembangan Teknologi Nah Oleh Karena Itu Kurikulum Harus Menyesuaikan Dengan Perkembangan Perkembangan Ilmu Teknologi Dan Seni Coba Kita Lihat Apa Ilmu Bidang Profesi Yang Tidak Terlepas Dari Teknologi Rasanya Tidak Ada Bagian Mana Ilmu Profesi Pekerjaan Yang Tidak Terlepas Dari Seni Rasanya Tidak Ada Nah Oleh Karena Itu Ini Semuanya Kita Elaborasi Harus Kita Perhatikan Di Setiap Penyusunan Kurikulum Kita Apakah Dia Muncul Sebagai Mata Pelajaran Dulu Tahun 2004 Itu Ada Mata Pelajaran Baru Namanya Mata Pelajaran TIK Teknologi Informasi Komunikasi Yang Sebelumnya Tidak Pernah Ada Karena Itu Sebagai Bagian Dari Bagaimana Kurikulum Respon Kebutuhan Akan Adanya Kita Pertama